Turgie menyatakan siap kembali jadi tuan rumah perundingan damai antara Rusia-Ukraina. Ruang dialog itu dirasa diperlukan untuk mencapai resolusi yang adil dan berkelanjutan terhadap perang Rusia-Ukraina. Pendekatan diplomasi itu juga diharapkan bisa menetapkan parameter umum untuk perdamaian. Menurutnya, capaian itu juga harus diupayakan secara bersama-sama. Hal itu disampaikan Presiden Turgie, Recep Tayyip Erdogan pada Rabu 28 Februari 2024. Erdogan juga menyatakan prinsipnya sejalan dengan formula perdamaian 10 langkah yang diajukan Presiden Ukraina Zelensky. Ia pun bersedia berkontribusi pada pemulihan cepat dan rekonstruksi negara yang dilanda perang. Menurutnya, penting pula adanya regulasi keselamatan maritim Laut Hitam. Untuk itu, pihaknya tengah berdiskusi soal regulasi baru yang didukung PBB mengenai komitmen keamanan. Di sisi lain, perdebatan soal legitimasi Zelensky dalam pemerintahan masih dipertanyakan. Pasalnya, pemilihan Parlemen dan Presiden tak dapat dilaksanakan selama keadaan darurat militer di Ukraina. Situasi itu mencuatkan isu akan adanya kudeta terhadap Zelensky pada musim semi di Ukraina. Terima kasih telah menonton!